Kekayaan Kim Namjoon mencapai 480 miliar rupiah. RM atau Kim Namjoon dari BTS, sosoknya semakin menjadi sorotan sejak popularitas BTS semakin meningkat di dunia. Karena fasi berbahasa Inggris, Kim Namjoon menjadi juru bicara BTS saat sedang promosi di luar negeri. Jadi jangan heran kalau banyak fans internasional yang lebih mengenalnya dibanding member lain. Dalam grup, Kim Namjoon merupakan leader, rapper, dan juga penulis lagu. Hampir semua lagu BTS diciptakan oleh pria kelahiran 12 September 1994 ini. Sebelum bergabung dengan Big Hit Entertainment, RM sudah sering tampil sebagai underground rapper. Ia bergabung di komunitas itu bersama dengan Ziko, mantan member dari Block B. Selama tampil sebagai underground rapper, ia menggunakan nama Ranca Randa. Nama itu diambil dari karakter video game MapleStory yang sering RM mainkan. Pada awal karir, RM sempat merasa bimbang. Karena ia ingin melanjutkan karirnya di dunia hip-hop, bukan sebagai idol. Namun, saat itu Bang Si Hyuk, produser sekaligus pemilik Big Hit Entertainment, mengatakan dia tidak harus bernyanyi. Dan hanya melakukan rap saja, ia pun akhirnya setuju dan menjalani pelatihan menjadi idol di agensi tersebut. Saat debut dengan BTS, RM dikenal sebagai nama Rap Monster atau Rapmon. Namun, ia mengganti panggilan tersebut menjadi RM ketika boybandnya sudah mulai populer secara worldwide. Hanya saja, ia baru menggantikan namanya secara resmi pada 2017 lalu, setelah BTS mulai bersinar di dunia. Hingga saat ini, banyak orang lebih mengenalnya dengan nama RM. RM ini merupakan member yang memiliki peran eksklusif dalam melantunkan rap dalam lirik-lirik tertentu di beberapa lagu BTS. Selain itu, ia juga mematenkan 130 rap atas namanya. Kini, kekayaannya diperkirakan di angka 31 juta USD atau sekitar 480 miliar rupiah. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.